Pengecekan jalur tol fungsional yang mulai dioperasikan Jumat 5 April 2024 untuk arus mudik lebaran dilakukan PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Jalur ini masuk dari pintu tol Banyudono Boyolali dan keluar di kecamatan Ngawen, Kelaten. Nana Sujana mengutarakan jalur tol ini akan difungsikan satu jalur dari arah Solo menuju Yogyakarta atau dari Banyudono menuju Kelaten dan hanya diperuntukkan untuk kendaraan pribadi. Pihaknya memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 6 sampai dengan 8 April 2024 mendatang. Pemprov Jateng memperkirakan jumlah pemudik yang akan masuk ke wilayah Jawa Tengah sebanyak 61,8 juta pemudik atau 31,6 persen. Jadi Jambu ini mungkin yang paling banyak kan dari Jambu Retabek akan berlintas dari Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Jadi pergerakan sumbaran ini sampai 193,6 juta. Nah yang akan masuk ke Jawa Tengah ini sekitar 31,6 persen, jadi diperkirakan 61,8 juta. Jadi cukup besar, fantasis juga ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Artinya mereka datang ke Jawa Tengah ada yang tujuannya ke Jawa Tengah tetapi yang sebagian melintas. Haria di Jogja TV